Ketua DPD Demokrat ini mendatangi tiga partai politik sekaligus dalam sehari. Bersama simpatisan yang mengembalikan formulir pendaptaran ke Partai Emanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Hati Nurani Rakyat. Surya Erman Gidot menilai dengan banyaknya partai yang dilamar, semakin besar juga kesempatan kolisi yang terjalin. Saya tetap membangun komunikasi dengan siapatun. Partai politik, termasuk yang menurut saya pun, partai yang kira-kira kita melihat itu akan ikut kontistan pemilu berikutnya pun, kita komunikasi karena mereka punya kekuatan juga menurut saya, kita ajak. Ya pada akhirnya nanti kita akan lihat pendaptarannya setelah KPU membuka daripada pendaptaran. Gidot merupakan bakal calon gubernur kedua yang telah menyerahkan berkas setelah mantan Bupati Sintang Milton Crosby. Di PAN sedikitnya telah ada 10 nama yang mendaftar, di mana dua diantaranya melamar sebagai wakil. Ini yang kedua, jadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah mendaftar ke PAN. Yang pertama adalah Pak Milton, yang kedua ini adalah Pak Solmin Gidot. Jadi memang kita masih menunggu beberapa bakal calon yang mengembalikan. Total yang sudah mendaftar di Partai Manasional itu ada 9 orang, 10 orang, 2 untuk wakil gubernur dan 8 dari gubernur, bakal calon gubernur. Hingga Sabtu sore sebanyak 7 balon sudah memastikan diri merapat ke Hanura. Partai Hanura mengakui akan melakukan penjaringan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Kalau tidak salah, sudah 7 orang, gubernur dan wakil gubernur. Tapi yang paling penting kan begini, kalau belangko atau permula sudah diambil, penilaian akhir kan penyerahan itu sendiri. Yang kedua, kalau sudah diserahkan berarti resmi mendaftarkan menjadi calon dari Partai Hanura. Bupati Bengkayang dua periode ini resmi meminang 6 parpol sebagai perahu untuk maju, di mana tiga diantaranya ialah Partai PKPI, Nasdem, dan tentu Demokrat sendiri. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak.